Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone 11 dengan kasus lupa kunci layarnya karena terlalu banyak mengacak kunci layarnya atau pascode-nya menjadikan iPhone ini muncul keterangan iPhone tidak tersedia pada layar iPhone ini syarat utama untuk melakukan flashing pada iPhone kita harus ingat Apple ID-nya kebetulan pemilik dari iPhone ini masih ingat Apple ID atau iCloud-nya jadi kita tidak ragu-ragu untuk melakukan flashing full firmware pada iPhone ini langsung aja kita siapkan kabel data dan kabel data langsung kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah aku siapkan firmware iPhone 11 versi yang paling baru pada saat video ini dibuat jadi firmware-nya kita download terpisah untuk alat flash-nya kita gunakan aplikasi Triutool jika teman-teman ingin mendownload langsung firmware-nya dari Triutool sebetulnya bisa tapi kita pisah saja agar proses download-nya lebih cepat kemudian sekarang kita akan menghubungkan iPhone ke komputer dalam posisi recovery mode caranya bagaimana? kita hubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita masuk ke recovery mode dengan menekan kombinasi tombol yaitu tekan tombol volume atas, tekan tombol volume bawah, kemudian tekan dan tahan tombol power sampai iPhone ini masuk ke recovery mode kita coba ya tekan volume atas, tekan volume bawah, dan tekan dan tahan tombol power-nya sampai iPhone ini mati muncul tampilan geser matikan tetap kita tekan dan tahan tombol power-nya sampai iPhone mati kalau iPhone sudah mati tetap kita tekan dan tahan tombol power-nya jangan kita lepaskan dulu muncul logo Apple di layarnya tetap kita tekan dan tahan tombol power-nya jangan kita lepaskan dulu jika sudah masuk ke tampilan recovery mode baru bisa kita lepaskan tombol power-nya dan kita letakkan iPhone ini bisa kita lihat pada aplikasi Triutool disini ada keterangan iDevice Connected dan iPhone ini sudah bisa terbaca oleh aplikasi Triutool dalam recovery mode oke sekarang langsung saja kita pilih menu Go Flash kemudian disini kita pilih saja menu Select Local Firmware karena kita sudah mendownload firmware-nya secara terpisah kemudian kita pilih menu Import di sebelah kanan Select Local Firmware kita arahkan di mana tadi kita menyimpan firmware-nya kebetulan tadi aku taruh di desktop di folder bahan ini dia file firmware-nya kita pilih kemudian kita pilih Open sampai terimport untuk opsi Flash-nya di bagian bawah aplikasi Triutool kita pilih yang Quick Flash Mode untuk mengatasi iPhone di non-aktifkan iPhone tidak tersedia ataupun lupa kunci layar kemudian kita klik menu Flash dan kita klik menu Flash lagi lalu kita tunggu sampai proses flashing-nya berjalan untuk proses flashing-nya memakan waktu sekitar 15 menit jadi kita jaga agar iPhone tetap terhubung ke komputer kemudian proses flashing seperti ini tentu saja akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori iPhone ini baik itu foto, video, aplikasi, catatan, kontak semuanya akan terhapus kecuali data yang pernah kita backup di penyimpanan iCloud jika nanti iPhone sudah selesai proses flashing-nya kita login-kan iCloud-nya kembali kemudian kita bisa memulihkan data-data yang pernah kita backup di iCloud apabila gagal pada saat proses flashing bagaimana biasanya gagal terjadi di 19% atau di 21% atau bisa juga di 4%-5% bagaimana jika proses flashing-nya gagal tentu saja tetap tenang jangan panik kita bisa mengulanginya dari awal lagi dari tampilan recovery mode jika 2-3 kali sudah kita ulangi tetap gagal silahkan bisa restart komputernya jika masih gagal silahkan bisa ganti kabel datanya jika masih gagal juga kemungkinan kerusakan berada pada port charger iPhone tersebut silahkan lakukan analisa hardware lebih mendalam lagi untuk sementara proses flashing-nya masih sampai di 48% dan proses flashing ini tentu saja kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu kemudian yang perlu teman-teman ketahui juga untuk melakukan proses flashing seperti ini menggunakan aplikasi Triutool kita membutuhkan komputer terhubung ke jaringan internet untuk cara download dan cara install aplikasi Triutool link-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi begitu juga dengan link download firmware-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi bagi teman-teman yang menginginkan firmware di download secara terpisah tentu saja harus mendownload dulu firmware-nya menggunakan browser kemudian mengarahkan tautan atau website ke ipsw.me kemudian teman-teman masuk ke menu iPhone dan dicari iPhone 11 Global atau jika teman-teman ingin langsung mendownload dari aplikasi Triutool silahkan pada saat klik menu flash tadi sudah ada opsi beberapa firmware yang bisa digunakan namun biasanya jika proses download-nya gagal tidak bisa diteruskan atau tidak bisa meresam download harus mengulangi download-nya dari awal untuk mengatasi kendala tersebut akhirnya kita biasa mendownload terpisah firmware-nya untuk ukuran firmware-nya memang lumayan besar ya sekitar 4 sampai dengan 6GB dan metode ini juga bisa digunakan untuk iPhone seri lainnya dengan kasus yang sama yang membedakan hanya file firmware-nya silahkan disesuaikan file firmware-nya dengan seri atau tipe iPhone-nya oke setelah kurang lebih 15 menit proses flashing pun sudah selesai akan muncul keterangan congratulations clean flash completed seperti ini dan iPhone tersebut otomatis restart selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai setelah proses loading-nya selesai akan langsung masuk ke tampilan hello screen namun ada keterangan iPhone dikunci ke pemilik karena memang sebelumnya sudah ada Apple ID yang terlogin pada iPhone ini dengan fitur pencarian perangkat yang aktif atau find my iPhone-nya on sekarang kita coba untuk melakukan setup dulu iPhone ini sampai ke halaman login Apple ID setelah proses flashing selesai untuk mengaktifkan iPhone kita harus menghubungkan ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler setelah itu kita akan disuguhi tampilan login Apple ID tinggal kita ketikkan saja Apple ID yang sebelumnya sudah terlogin pada iPhone ini jadi wajib ingat Apple ID-nya jika kita lupa Apple ID-nya maka iPhone tidak bisa kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu hanya mentok pada tampilan iPhone dikunci ke pemilik atau mentok di halaman ini saja iPhone tidak bisa digunakan dan untuk iPhone XR ke atas belum bisa di bypass bypass iCloud hanya bisa dilakukan untuk iPhone 10 dan versi yang lebih lama Apple ID sudah berhasil kita login kan sekarang kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja jadi untuk versi iOS yang kita gunakan disini adalah versi yang paling baru tadi aku sempat melihat beberapa perubahan pada halaman setupnya kita ikuti saja ya untuk bagian-bagian yang memang tidak kita butuhkan bisa kita lewati saja fokus dulu untuk melakukan setup iPhone ini sampai ke tampilan menu kemudian ini adalah iPhone 11 dengan versi iOS terbaru yaitu iOS 17.1.2 kasus lupa kunci layar sudah berhasil kita atasi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota nada terima kasih sudah menonton , terima kasih sudah menonton